Cek, 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 kamera rolling in Aksion! Oke, selamat datang di channel saya Terima kasih sudah klik video ini Sesuai dengan judulnya Saya akan memprediksi Wah, bukan memprediksi ya Membaca Kartu tarot Saya akan membuka kartu tarot Kita akan melihat Percintaan Vicky Prasetyo dan Kalina Seperti apa? Apakah benar-benar serius? Ataukah settingan? Langsung saja Seperti biasanya Saya sudah lama bahagia narot ini kali ini Ada teman-teman yang request Ayo tarot lagi, tarot lagi Oke, kita akan tarot lagi Saya akan meramal Vicky dan Kalina Oke, kalau misalnya teman-teman Suka sama video ini Jangan lupa subscribe Nanti bakal mau ramal siapa lagi Siapa lagi boleh komen di bawah Oke, jangan lupa subscribe dan like juga Terima kasih, terima kasih Oke, nggak maksa ya Kalau mau subscribe ya nggak apa-apa Kalau nggak nggak apa-apa Pokoknya kita happy-happy Di ramal-ramal kali ini Oke, saya ambil 3 kartu Tapi 1 kartu dulu Ini kartu pertama Wah, kartu pertama udah ngeri ya ini Di sini ada sebuah menara Sebuah menara yang hancur Oke, di sini ada sebuah menara yang hancur Sudah hancur, tersambar petir Dan ini ada orang-orang yang keluar-keluar di sini juga Marikan diri Nah, ini ya kelihatan ya Oke Jadi menurut gambar di sini Ini salah satu kejadian yang Banyak yang dikorbankan Jadi banyak hati yang dikorbankan Di antara percintaan Vicky dan Kalina Jika terjadi pernikahan Ini akan menara Meletus Jadi kekacauan Akan ada beberapa kekacauan dan masalah-masalah ini Dalam hubungan mereka Ini kalau menurut kartu yang keluar ya Ini secara acak dan ini Keluar menara yang hancur The Tower The Tower Jadi Ini mengistilahkan tentang kehancuran Tapi Kita coba buka kartu yang kedua Karena nanti keputusannya Ada di kartu ketiga Kesimpulannya ada di kartu ketiga Dan ini kartu kedua Aku ambil ulang-ulang-ulang Aku ambil secara acak di sini Vicky Prasetyo Dan Kalina King of Swords Nah Ini lanjut ke Permasalahan kartu pertama tadi Walaupun ada masalah Sebenarnya sih ada Bakal ada masalah di setiap Hubungan rumah tangga Di setiap percintaan Di setiap Walaupun pacaran pun juga Setiap ano ada masalah ya Setiap Keadaan ada masalah Tapi di sini ada King of Swords Ini adalah seorang raja Yang memegang sebuah pedang Pedang itu artinya adalah Kekuatan Jadi di sini si Vicky Mempunyai kekuatan Untuk mendapatkan Atau melulukan hatinya si Kalina Jadi dengan Dengan kekuatan-kekuatannya Contoh misal Gembalannya Atau kesetiaannya Atau Pokoknya Si Vicky ini punya sesuatu Agar Kalinanya itu Bener-bener mau sama Vicky Dia punya sesuatu Seperti raja yang memegang sebuah pedang Mempunyai kekuasaan Mempunyai Talenta Mempunyai bakat Salah satu spesial Mempunyai sesuatu yang spesial Untuk Alasan untuk Si Kalina Suka sama si Vicky Jadi ini Kartu kedua Dan kita langsung saja Kesimpulannya Ini kartu pertama Menara Jika berlanjut Ini kedepannya bisa seperti itu Tapi Walaupun itu terjadi Menara itu terjadi Menurut saya Di kartu kedua ini Memberikan Suatu jawaban Kalau si Vicky ini Bisa Bisa menjalani itu semua Bisa melewati Itu semua Melewati rintang-rintang itu semua Kita coba Kartu yang ketiga Apakah Kesimpulannya Dan Oke ulang Jatuh Kartu ketiga adalah Kartu kesimpulannya Dan ini dia Kartunya Wais Lima tongkat Dan disini ada Kekacauan yang disini ya Wah ini ada naga Kalau disini gambarnya naga ya Gambar naga Sedang berperang Kelihatan disini tuh Peperangan Kacau balo Ini mengartikan apa? Mengartikan Ada Sesuatu yang Hati yang terluka disini Jadi karena peperangan itu Pasti ada yang terluka Salah satunya Dan disini juga seperti itu Jika hubungan mereka terjadi Jadi menikah Ini Bakal ada hati yang tersakiti Jadi bener-bener Ada peperangan Kesimpulan tentang peperangan itu Ada sesuatu yang dirugikan Jadi ada Antara Vicky Atau Kalinanya Ada Salah satunya Dirugikan Ini menurut Kartu kesimpulan Jadi kalau Di antara kartu-kartu ini Kita Jadiin satu Kalau misalnya kita jadi satu Ini kartu pertama Kartu kedua Dan kartu ketiga Kalau kita jadi satu Kalau hubungan mereka Sebenarnya Tidak cocok Sebenarnya Itu bakal ada masalah Tapi walaupun Hubungan cocok sekalipun Kalau ada masalah Pasti ada masalah ya Disini ada Masalah Bakal ada masalah besar Yang terjadi Seperti ini Kartunya Tapi walaupun ada masalah yang terjadi Ini ada kekuatan Di dalam itu Di dalam Diriviki Ini ada kekuatan disini Dia bisa melewati Sebenarnya Sebenarnya bisa melewati Semua masalah-masalah itu Dengan filosofi edukasinya Oke dan ini ketiga Kartu ketiga Tapi kartu ketiga ini adalah Kartu kesimpulannya Kesimpulannya ini akan ada Peperangan disini Mungkin peperangan batin Atau peperangan Enggak-enggak perang Maksudnya enggak perang Berantem gitu enggak ya Jadi peperangan batin Disini ada Sesuatu Kedepannya itu Bakal ada Sesuatu yang lebih besar lagi Dari Kehancuran menara ini Jadi Ada yang dirugikan Bisa Vicky Bisa Kalina Bisa Saudara-saudara Vicky Bisa saudara-saudara Kalina Ini saya belum tahu juga Tapi disini intinya Jika itu terjadi Kesimpulannya adalah Mereka akan ada Percekcokan yang besar sekali Disini yang akan terjadi Gitu dia Wah Ternyata masih canggih ya Ramelanku aku Lama enggak ngeramal Terima kasih Buat yang sudah support aku Ayo balik lagi Kita ramal lagi Ramal lagi Anjay ramal Kalau Kemarin tuh kontenku Anjay ramal Tapi kalau sekarang kan Enggak boleh anjay Enggak apa-apa Pokoknya Ramal santuy ya Ramal santuy Itu diramalannya Teman-teman Kalau misalnya Pengen ngeramal siapa Artis siapa Bisa request Di bawah sini Atau kamu Bintangnya apa Ramal Bintang Gemini Bintang Scorpio Apa ramalannya Boleh komen di bawah juga Request-request di bawah Ketik-ketik komen di bawah ya Jangan lupa subscribe juga Jangan lupa like juga Terima kasih sudah mampir Terima kasih nonton video Dari awal sampai akhir Saya Caso dan sampai ketemu di video-video berikutnya Dadah